Hai samakah pahala baca Qur'an melalui smartphone baca Qur'an di dinding ada tertulis disitu baca Qur'an di dinding yang satu lagi baca Qur'an di handphone yang satu lagi melihat mushaf Al-Qur'an melihat mushaf melihat handphone melihat dinding pahalanya bukan dilihat kau baca Qur'an dari mana tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati mulut fasih taksil tajwid hati ikhlas walaupun kau baca di pelepah kurma ada Qur'an zaman sahabat Nabi Qur'an macam kita dicetak sekarang makna ada pakai resleting pula lagi kenapa kau tak pernah baca Qur'an ini saya sebetulnya mau baca Pak Ustadz terus resletingnya macet terus tiap hari oh kasihlah minyak jelantah dulu Qur'an ditulis di pelepah kurma di tulang onta di batu yang batu apa namanya batu lepes batu ceper mencempiring ditulis jadi Qur'an tidak lihat dimana mau di kertas kertas adanya bambu yang ditumbuk bambu tahu bambu buluh ditumbuk halus jadi bubur dijemur itulah asal muasal kertas dari Cina lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir pohon bardi tumbuhnya di tepi sungai Nil disusun-susun melintang membujur dipres pakai tanah liat dijemur namanya kertas papirus kertas paling tua dua satu dari Mesir Fir'aun satu dari Cina lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah jadi Qur'an ditulis di kertas di batu lepes di tulang onta di pelepah kurma yang dilihat bukan baca dimananya tapi yang dilihat adalah pelafasan mulut dan keikhlasan hati ini Qur'annya bukan main lagi mahal minta ampun 30 juta harga kurma diletakkan di lemari tamu di depan setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing bukan Qur'an itu yang mahal Qur'an mahal adalah Qur'an yang dibaca seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi tak ditengoknya pun Qur'an itu sambil masak bismillahirrahmanirrahim wadduha wal layli iza saja ma waddaka rabbuka wa maqala walal akhiratu khairun laka minal ula sambal belacan ditengoknya tapi Qur'an yang ibu ajarkan ke anak ibu itu itulah yang dibawanya sholat usahakan ibu yang membacakan al-fatihah ke anak ibu supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengadil ke ibu ibu yang membacakan fatihah ke dia yang belum membacakan balik dari sini nanti yang balik sekarang nanti habis ke acara ini nak baca fatihah nak bismillahirrahmanirrahim itu hanya kurang halus sikit bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin rohnya kurang tebal sikit luruskan bacaannya kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia beruduk masuk air ke celah kaki kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan beruduk kapan mulut ibu mengajarkan kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya rata pun tak minat jangan kepala kau macam menengok kuda jantan menengok kuda betina jangan kepala kau ini menunduk macam menengok rumput rata nak kelak kita semua inilah yang akan dia kenang al-um al-madrasatul ula ibu adalah sekolahnya yang pertama alhamdulillah ibu amalkan pahalanya mengalir ke ibu mengalir pula ke saya tapi pahala ibu tak berkurang ibu tetap dapat 100 saya 120 karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju terima kasih terima kasih